Perusahaan Listrik Tenggara PLN UID Jawa Barat mendukung penanganan permasalahan sampah di masyarakat yakni dengan memberikan bantuan bangunan tempat pengolahan sampah organik dan anorganik Bantuan ini merupakan komitmen PLN dalam kontribusi pengurangan sampah guna menciptakan kebersihan lingkungan PLN UID Jawa Barat ikut mendukung penanganan permasalahan sampah di masyarakat sekaligus mendukung pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya di rumah pengolahan sampah Kang Pisman di RW19 Taman Jasmin Antapanik, Kota Bandung Berkat bantuan dan dukungan PLN, rumah pengolahan sampah di Antapanik, Kota Bandung kini memiliki bangunan tempat pengolahan sampah organik dan anorganik Penyerahan bantuan untuk membeli peralatan pengolahan sampah diberikan langsung asisten manajer tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN UID Jabar Asep Priyatna kepada Ketua RW19 Dodi Iryana Mehmed Asep menegaskan permasalahan sampah merupakan milik bersama sehingga perlu adanya solusi terutama dalam pengelolaan sampah limbah rumah tangga Salah satu program CSR kami yaitu mengembangkan lingkungan Kita peduli dengan lingkungan terutama yang kita bantu hari ini adalah bank sampah RW19 Jasmin Kenapa kita bantu? Karena warga masyarakat di sini sangat antusias untuk mengelola sampah kemudian menghasilkan sampah menjadi nilai yang berekonomi tinggi Bisa jadi sampah dalam bentuk cacah plastik Bisa jadi margot yang bisa dijual dan bisa dimanfaatkan oleh warga di sini Soalnya itu juga PLN peduli dengan lingkungan Kami bisa membantu mereka lewat program Ketenagaan Listrikan ini Dengan pemasangan lampu-lampu di lokasi ini Kemudian memasang pompa air untuk tenaga penyiraman di sini Sehingga memudahkan mereka untuk mengelola tanaman-tanaman yang ada di sini Harapan kami dengan dibantunya bank pisman bank sampah ini Kita berharap bahwa masyarakat itu akan lebih disiplin untuk membuang sampah Kemudian warga juga akan sangat terbantu dengan adanya bank sampah ini Dan kehadiran kami dari BUMN khususnya PLN akan terasa oleh masyarakat di sini Sementara itu bantuan ini diapresiasi masyarakat Khususnya RW19 Taman Jasmin Antapani Diharapkan penambahan sarana fasilitas pengelolaan sampah dapat menambah animo masyarakat Untuk memilah dan mengirimkan sampahnya ke rumah pengolahan sampah RW19 RW19 tentunya di sini adalah tempat berkumpulnya ibu-ibu pengolah sampah Atau relawan lingkungan di wilayah Kelurahan Antapani Tengah Kami sangat bangga mempunyai ibu-ibu yang peduli terhadap lingkungan Khususnya terkait pengolahan sampah yang sudah bisa diolah sampai hampir 90% habis di lingkungannya sendiri Kemudian Alhamdulillah kami mendapatkan TJSL Tanggung jawab sosial lingkungan dari PLN yang sangat membantu aktivitas ibu-ibu Khususnya adalah rumah sampah yang biasanya pengolahan sampah itu dengan ala kadarnya Tentunya dengan atap seadanya hari ini bisa memiliki rumah pengolahan sampah Bantuan ini merupakan kontribusi nyata PLN terhadap pengurangan sampah Serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan Yona Kurniawan, Bandung TV